Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida, channel yang membahas seputaran aplikasi dan tutorial. Pada video kali ini, saya akan kembali membagikan informasi, tutorial kepada kalian, tutorial update WhatsApp Aero ke versi terbaru, WhatsApp Aero P9.54. Nah, kali ini WhatsApp Aero update kembali, teman-teman, kali ini versi yang P9.54. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya, teman-teman, bagaimana cara meng-update-nya. Ada dua cara, teman-teman, kalian dapat buka WhatsApp Aero kalian, nanti kalau dia ada update, dia akan ada pembaruan seperti ini, yang ini ya. Ini artinya minta di-update, kalian tinggal klik aja, kalian tinggal klik aja yang warna merah ini ya. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke halaman website-nya. Atau cara kedua, kalian bisa langsung buka halaman situsnya. Ini saya letak di deskripsi video YouTube saya, link-nya ya. Setelah itu, kalian tinggal klik yang ini. Download WhatsApp Aero. Nah, nanti kalian akan dibawa lagi ke halaman berikutnya, seperti ini. Kalian pilih yang modern icons ya, yang ini kalian pilih. Klik. Kalau ada iklan, kita close. Nah, kemudian di halaman berikutnya, halaman seperti ini. Di sini ada tiga tipe, teman-teman, yang bisa kalian download. Pertama, tipe ini, com.aero package. Yang kedua ada com.aero package. Kemudian yang ketiga ada com.aero package. Nah, sebelum kalian memilih salah satu tipenya, kalian balik lagi ke WhatsApp Aero kalian. Kita cari tahu dulu versi WhatsApp Aero kan sebelumnya, supaya nanti data kalian saat update tidak akan hilang. Kalian klik yang di sini ya. Yang di sini, titik tiga sudut kanan paling atas. Kemudian klik Aero Privilege. Kemudian kalian lihat di bagian tentangnya, teman-teman. Nah, yang ini ya. Nah, kalian lihat di sini ya, teman-teman. Kalian perhatikan, kalian lihat di sini. Ini ada versinya. Sebagai contoh, punya saya di sini versinya com.aero.la. Maka, kalian pilih di halaman downloadnya ini sesuai dengan versinya. Di sini sebagai contoh, saya tadi com.aero.la. Berarti saya pilih yang ini ya. Kemudian kalian tinggal klik, that's it. Kemudian kalian akan dibawa ke halaman download, teman-teman ya. Halaman downloadnya seperti ini. Masih proses. Nah, kalian tinggal scroll aja ke bawah. Kalian tinggal scroll ke bawah. Kalian cari, nanti di sini ada tombol downloadnya ya. Nah, ini aero yang V9.54 ya. Versi yang paling terbaru pada saat saya buat video ini. Kemudian kalian tinggal klik tombol download yang hijau ini. Download aero V9.54 version. Kita klik. Nah, kalian akan dibawa ke halaman seperti ini. Ini kalian tunggu sampai hitungannya 0 detik ya. Kita tunggu. Nah, setelah itu langsung saja kalian klik redirect me. Seperti ini. Kalau ada iklan di-closekan. Nah, kalian tinggal scroll lagi ke bawah. Nah, di sini kalian bisa download langsung, teman-teman. Di tombol hijau ini. Sesuai versi yang kalian download sebelumnya. Kita klik seperti ini. Kalau ada iklan di-closekan. Nah, ini ya. Kalian tinggal klik tetap download di sini. Nah, kita akan menunggu proses downloadannya sampai selesai. Ini masih proses download ya, teman-teman. Kita tunggu sampai selesai. Ini kalau versinya sesuai. Nah, ini sudah selesai download, teman-teman. Kalian tinggal klik aja di sini untuk menginstallnya. Nah, kalau benar, nanti akan diketarkan seperti ini. Apakah Anda ingin menginstall update ke aplikasi yang sudah ada? Data Anda yang ada saat ini tidak akan hilang. Berarti ini kita downloadnya versi yang benar ya, teman-teman. Kalian jangan khawatir. Data kalian sebelumnya tidak akan hilang kalau kalian update versi yang sesuai dengan versi kalian. Setelah itu kita klik install. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, setelah selesai di install, langsung saja ini kita buka ya. Kita lihat apakah sudah versi update terbaru. Kali ini versi P9.54. Sebelumnya versi saya P9.53. Nah, ini kita lihat versinya lagi ya di sini. Kita klik Aero Privilege. Kemudian kita klik tentang. Oke, di sini sudah versi terbaru, teman-teman ya. Whatsapp Aero P9.54. Oke, sekian dulu tutorial kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat menikmati.